selamat menikmati akun instagram lc di lcmedia.id dan facebook lembaga studi islam terima kasih atas dukungannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebagai jalan hidup kami assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh in alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'kfiruh wa na'udhu billahi min sururi angfusina wa min sayyati a'malina mayahdihillahu falamudinlalah wa mayyudlil falahadiyalah ashadu ala ilaha inallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiya wa la rasula ba'dah ya ayyuhal ladhina amanuttakum waha wa kulu kawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yakfir lakum dhunubakum wa mayyudlilaha wa rasulahu faqad faza fawzan azimah fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadji hadji muhammadin salallahu anihi wasalam wa syarul umuri muhdathatuhah wa kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnal wa allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im wa zid ala habibina wa rasulina muhammad salallahu anihi wasalam wa mentabi'ahum bi'isan ila yawmiddin para peserta para sahabat LC yang mudah-mudahan diberkahi, dicintai, dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala senang dan bahagia sekali pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita kembali berjumpa di acara yang insyaallah penuh dengan faidah dan mudah-mudahan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala pembahasan kita pada kesempatan yang berbahagia kali ini pembahasan yang setiap saat atau bahkan kita gak bisa lepas dari materi yang akan kita bahas ini yaitu masalah mandi mandi wajib al-huslu al-wajib atau mandi wajib apa yang disebut dengan mandi wajib dan apa bedanya dengan mandi biasa sebagaimana setiap hari kita mandi biasanya kalau orang Indonesia itu dua kali ya pagi sama sore itu beda dengan orang yang hidup di daerah yang dingin mungkin mandinya gak setiap hari ini kebiasaan kita nah itu mandi itu hanya sebagai adat atau aktivitas yang setiap hari kita laksanakan tidak ada nilai ibadah dan tidak ada tata cara tertentu yang disyariatkan di dalam Islam tapi kalau mandi wajib ini ada sebab-sebabnya ada tata caranya dan ada hal-hal yang bisa nanti membatalkan mandi itu sendiri nah sahabat sekalian yang dirahmati Allah SWT al-huslu atau mandi mandi wajib maksudnya wa ta'abud lillahi bi-husli jami'il badan yaitu beribadah jadi mandi ini adalah bentuk ibadah kepada Allah SWT bi-husli jami'il badan dengan membasuh membasahi seluruh anggota badan kita bima'in tohur dengan air yang suci dan mensucikan ala sifatin maksusah dengan tata cara atau sifat-sifat tertentu yang telah dijelaskan di dalam Islam nah apa yang menyebabkan seorang wajib mandi di dalam Islam ini ada beberapa hal para sahabat sekalian setidaknya ada enam sebab yang mewajibkan seseorang harus mandi wajib pertama khurujul mani dafqan billadzah min rajul aw imro'ah yang pertama aja adalah keluarnya mani atau sperma sperma ya mohon maaf keluarnya air mani atau sperma baik dari laki-laki maupun wanita ya istimnaan baik dengan cara apa istimnaan aw jima'an aw ihtilaman istimnaan itu dikeluarkan secara apa sengaja dalam kondisi apa namanya sadar seperti seorang laki-laki mohon maaf melakukan masturbasi onani kalau perempuan itu masturbasi ini istimnaan aw jima'an atau berhubungan suami istri bagi suami istri ya aw ihtilaman atau dalam kondisi mimpi nah ini wajib mandi ya kalau keluarnya ya itu karena sakit atau kedinginan tanpa syahwat ini rata-rata semua tadi istimnaan onani masturbasi hubungan suami istri atau mimpi basah itu ada lazah ada rasa lezat oleh karena itu para ulama mengatakan kalau keluar nyaman itu karena sakit atau mohon maaf kedinginan lagi camping di puncak dingin bisa saja keluar mani ini tidak mewajibkan mandi walaupun ada khilaf di masalah ini sebagian ulama menguatkan tidak mewajibkan mandi atau karena sakit sakit tertentu biasanya juga bisa menyebabkan keluarnya mani yang kedua takhiyibu khusyafah zakar fil farij walam walau walam yungzil yaitu bertemunya kemaluan laki-laki dengan wanita walaupun apa namanya tidak sampai keluar nah bahasanya mohon maaf ya bahasanya memang begitu ya jadi bertemunya dua khitan dua kemaluan laki-laki dan wanita mungkin bertemu walaupun apa namanya hanya nyenggol ibaratnya begitu nyerempet ya itu sudah walaupun wain lam yungzil walaupun tidak apa turun sebagian apa namanya mengatakan harus ini ya takhiyib itu benar-benar apa namanya seperti timba masuk ke dalam sumur itu takhiyib itu tercelup gitu ya kecemplung begitu itu yang kedua kemudian yang ketiga sebabnya idhamat al muslim ketika seorang muslim itu meninggal maka wajib dimandikan bukan mandi sendiri nanti kalau mayat mandi sendiri gimana tuh ya repot kita hanya takut jadi wajib dimandikan kecuali orang yang mati syahid di medan pertempuran nah ini ya yang tidak dimandikan itu adalah mati syahid syahid di medan pertempuran bukan misalnya orang yang tenggelam itu mati syahid orang yang sakit perut mati syahid bukan itu syahid di ma'roqah dalam medan jihad nah ini mereka tidak dimandikan dan tidak di kafani dan banyak keutamaan lainnya kemudian sebab yang keempat idha apa namanya idha aslamal kafir yang kemat yaitu ketika seorang kafir itu masuk islam maka diwajibkan mandi ada orang yang bersyahadat masuk agama islam ya maka sebelum melakukan ritual ibadah sholat dia apa mandi dulu yang ke apa namanya kelima al-haid wanita haid ya yang keenam wanita yang nifas ini saya yakin sudah pada paham ya haid dan nifas-nifas itu keluarnya darah disebabkan karena persalinan seorang wanita persalinan melahirkan keluar darah itu namanya nifas ya nah itu nah nabi s.a.w. ketika melakukan mandi wajib ini dengan sebab-sebab yang apa namanya tadi dijelaskan beliau sangat hemat dalam menggunakan air teman-teman sekalian ya bahkan beliau melarang untuk boros menggunakan air walaupun seorang berada di sungai atau bahkan seorang di pinggir pantai ya di pinggir lautan di tepi pantai itu dilarang ya ada sebuah hadis dari Abu Hurairah dari Anas bin Malik ya bahwa beliau s.a.w. ketika berwudu itu karena nabi s.a.w. ya ghasilu atau karena ya ghasilu bisa ila khomsati amdat wa yatawadda bilmud nah luar biasa ini hadis riwayat Bukhari dan muslim ini beliau s.a.w. berwudu dengan satu mood satu mood itu satu begini nih kita apa namanya satukan dua tangan kita kanan dan kiri ya untuk mengambil air ya segini ini namanya satu mood ya kurang lebih mungkin satu gelas yang air kemasan yang gelasan itu ya itu untuk berwudu masa cukup sih cukup dan mandi dengan sok sok itu empat beginian teman-teman satu ya orang inilah ini orang maksudnya orang dewasa ya sebesar-besarnya tangannya orang Arab pasti gede enggak juga sih enggak gede-gede banget gitu ya biasa maksudnya nah itu ya dengan empat begini satu dua tiga empat perkiraan begitu untuk mandi ditanyakan oleh seorang sahabat masa cukup sih karena huwa apa yakfi man huwa awfaru minkah sya'ron apa namanya air satu sok itu empat beginian tadi itu cukup buat mandi dulu cukup buat mandi orang yang rambutnya lebih tebal daripada rambutmu maksudnya Rasulullah Surah Mollah Cukup beda sama mandinya kita kan itu satu bak satu ember mungkin masih kurang dan biasanya kalau kita boros menggunakan air itu malah kena was-was kita sering orang kena was-was ketika mandi wajib mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari hal tersebut itu nah kemudian bagaimana tata caranya teman-teman sekalian tata cara mandi wajib tadi kan sebab-sebabnya kemudian tidak boleh boros walaupun mandinya di tepi sungai tidak harus mandi itu di kamar mandi kalau di zaman Nabi itu dianjurkan mandi itu khusus tempat mandi jadi orang-orang zaman dahulu itu tempat mandi sama buang hajat itu dibisah ini khusus buang hajat ini khusus mandi tapi kalau sekarang disatuin toilet itu ada tempat buang hajatnya ada kadang dipakai untuk mandi juga walaupun itu boleh-boleh saja yang jelas adalah kita terhindar dari najasa atau najis tata caranya sahabat sekalian sifatul husli al-mujzi sifat mandi wajib yang sah yang pertama adalah niat ini yang membedakan kalau kita mandi biasa saja kalau tidak diniatkan tidak dapat pahala niat ini membedakan pertama ibadah dengan rutinitas kemudian dapat pahala atau tidak maka ketika mandi wajib ini niatkan dalam hati kita niatnya dalam hati kita bahwa mandi ini adalah mandi wajib kemudian meratakan air ke seluruh tubuh makanya tidak boleh anggota tubuh yang tidak terbasuh dengan air kalau wanita biasanya kan suka pakai apa namanya itu kutek ya apa namanya di sini ya di kuku ini hilangkan dulu itu hilangkan kalau itu berupa atau bahannya yang menghalangi dari air atau cat terkena cat yang anti air dihilangkan terlebih dahulu sebab bisa tidak sah mandi kita atau mohon maaf teman-teman yang tato tato gitu kan ada jenis tato yang menghalangi masuknya air kan itu bisa tidak sah mandinya kecuali mungkin yang sudah terlanjur seluruh badannya mayoritas di tato kemudian mau dihilangkan susah lalu bertobat insyaallah kalau tobatnya nasuha benar Allah ampuni dan diberikan rukso keringanan kalau memang dihilangkan tato nya itu gak bisa dan malah merusak tekstur kulit ini tapi setidaknya dicoba lah terutama tato-tato yang kadang mohon maaf ya sudah tato nya dilarang gambar tato nya itu kadang porno pornografi wanita telanjang kadang juga hewan-hewan makanya apa gak ada fungsinya Nabi salam membenci melaknat orang yang minta ditato dan orang yang mentato makanya seorang muslim mencukupkan diri dan lebih bagus ketika tidak ditato bahkan lebih indah lebih gagah jangan dikira kalau ditato tambah gak juga gak juga kadang orang ngelihatnya serem gak juga biasa aja justru malah kita kasihan kalau melihat orang ditato udah tatonya sakit mahal kasihan kalau dia beribadah kasihan tapi apa namanya kalau ingin bertobat insyaallah Allah akan terima tobatnya lalu selanjutnya sifat yang disebutkan dalam hadis Nabi salam anibni abbas radiyallahu ta'ala anhumah dari ibnu abbas radiyallahu ta'ala anhumah haddathan ikhalati maimunah radiyallahu ta'ala anham itu bibikku istrinya nabi sallallahu anhumah yaitu ibundam amunah pernah memberikan kabar menceritakan tentang tata cara mandi wajibnya nabi sallallahu anhumah adnay itu lirasulillah sallallahu anhumah uslahu minajir abah fagho salakafaihim arrotain awt alatan pertama adalah membasuh telapak tangan ya dua sampai tiga kali dibersihkan gitu setelah dibasuh lalu beliau menyeburkan menyemplungkan tangannya ya mencelupkan tangannya di dalam bejana yang tempat mandi gitu setelah bersih tangannya kan dijuci bersihkan baru tangan yang tadi dicemplungkan karya itu digunakan untuk membersihkan kemaluannya kemaluannya dengan tangan kiri ya kemaluannya dibersihkan barangkali ada kotoran kotoran najis yang disitu atau yang perlu dibersihkan disitu dibersihkan ya dengan tangan kiri kemudian tangan kiri digosokkan ke dalam tanah ya karena memang kamar mandi di zaman dahulu itu gak pakai keramik atau porselin kalau kita cukup mungkin dicuci dengan sabun lagi atau dengan air lagi tapi yang menyucikan itu sebenarnya air bukan sabun apakah mandi wajib harus pakai sabun dan sabun enggak justru yang pertama itu air murni air murni tidak ada campuran sabun dan sampo justru kalau dari awal kita pakai air sabun malah nanti gak menyucikan mandi kita karena itu sifat tohurnya sudah berubah jadi air murni dulu kita mandi gitu kan baru nanti sampoan atau sabun gak masalah ya sabun dan sabunan setelah itu setelah tadi digosokkan dibersihkan digosokin ke tanah memang tanah itu luar biasa dia sebagai media bersuci makanya kalau dijilat anjing itu kan mohon maaf ya itu kan dibosok pertama kali dengan tanah sampai pawang ular pun kalau misalnya pegang ular dikencingin ular itu suruh gosokin ke tanah karena virus atau bakterinya akan kuman-kumannya akan mati ketika digosok dengan tanah luar biasa setelah itu beliau berwudu seperti wudu untuk sholat wudu as-sholah setelah itu kemudian dengan tangannya beliau membasuhkan ini ya kepalanya tiga kali disambil di di apa namanya disela-sela kalau misalnya ini seorang wanita rambutnya panjang mandi wajib karena janabat mimpi basah dan lain sebagainya tadi tidak perlu di kepangannya di apa namanya dilepas tapi untuk ini untuk mandi hai dan mandi nifas itu dianjurkan untuk dilepas kepangannya bagi yang rambutnya panjang ya bagusnya kan dipanjangin begitu ya boleh dipotong tapi gak boleh digundul itu kalau seorang wanita panjang nanti kalau bahas masalah rambut wanita gitu ya kemudian yang terakhir baru beliau mengguyur seluruh badannya dari anggota badan yang kanan setelah beliau selesai baru beliau bergeser dari tempat mandinya lalu mencuci kakinya kemudian pada waktu itu dikasih mindi atau handuk sapu tangan atau handuk gitu maka beliau menolaknya dari hal ini para ulama mengatakan bahwa asharul ibadah bekas ibadah seperti wudhu atau mandi itu memang kalau tidak kedinginan atau tidak pengganggu sebaiknya jangan diusap maka jangan dihabis mandi kecuali itu kedinginan gitu ya karena itu asharul ibadah bekas dari ibadah sampai dalam hadis disebutkan air yang menetes ketika kita berwudhu itu kan sambil ini ya menggugurkan dosa-dosa kita kecuali kalau dingin ya kita handukin kita lap gak masalah nah itu tata cara dari mandi wajib ya tata cara dari mandi wajib gitu jadi ketika seorang itu misalnya nyemplung di kolam atau di sungai boleh gak boleh saja tapi ini tata cara yang sempurna tadi yang apa yang sempurna misalnya seorang dia lagi camping di gunung tiba-tiba apa namanya gak ada apa air terus hujan boleh gak mandi wajib sambil hujan-hujanan boleh mandi wajib sambil hujan-hujanan boleh boleh saja yang tadi yang jelas apa air itu mengenai seluruh badan dan ada niat jadi mandi wajib tadi sunnahnya sunnahnya adalah al-wudhu qablahu ya kalau misalnya sebelum mandi tadi sudah wudhu sebagaimana tadi dijelaskan dalam hadis lalu tidak melakukan pembatal-pembatal wudhu kencing memegang kemaluan dan lain sebagainya maka nanti setelah mandi gak usah wudhu lagi langsung sholat boleh bisa saya ulangi kalau misalnya tata cara mandi wajibnya seperti yang tadi dijelaskan dengan hadis dalam hadis sebelumnya dibersihkan kemudian wudhu terlebih dahulu ketika mandi itu tidak melakukan pembatal-pembatal wudhu setelah mandi boleh langsung melaksanakan ibadah karena itu media bersuci nah lalu sunahnya waizalatul aza sunahnya itu menghilangkan berbagai macam kotoran lalu at-tayamun at-tayamun itu adalah mendahulukan bagian bagian anggota badan yang kanan ya bagian itu yang ada sisi ini lah sisi kanan kidennya tangan kanan ya gitu kan kaki kanan ya lalu bagaimana teman-teman sekalian tiba-tiba pas lagi mandi wajib airnya kurang tumpah gitu kurang ya mandi wajib kurang kaki yang belum dibasah gitu kan lalu apa namanya dapat airnya setelah nyari-nyari setengah jam nyari-nyari ya baru dapat air ya itu apa maka cukup dibasuh kaki atau yang belum terkena tadi atau misalnya setelah mandi wajib gitu kan mandi wajib gitu kan pas lagi handukan yang melihat kakinya telapak kakinya ada cat nginjek cat kan gak kelihatan telapak kakinya ternyata catnya itu anti air jadi gak kena air apakah kita harus mengulangi mandi atau bagaimana ya maka cukup catnya itu dibersihkan dibersihkan sampai bersih baru dia apa namanya dicuci kaki tersebut dengan niat tadi ya menyempurnakan anggota badan yang belum terbasuh ya kalau dalam mantab syafi'i itu tidak harus mualah tidak harus bersambung gitu artinya apa kita boleh nyuci kepala sampai sampai tangan dulu nanti kakinya setengah jam lagi atau di tempat mana gitu boleh atau misalnya kasusnya begitu airnya habis nih tiba-tiba airnya mati apa listriknya mati airnya habis ya tinggal kaki kiri gitu kan belum dibasuh gitu gimana ini udah deh nyari ke tetangga gitu kan minta airnya dulu boleh ya cukup dibasuh kakinya itu ya teman-teman sekalian nah beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika seorang hukmu ghuslil muhtalim nah ini ketika seseorang tidur seorang tidur ketika seorang tidur kemudian dia bangun wah ini bangun kok ternyata basah nah bangun basahnya itu karena apa ini kemungkinan pertama kencing ngompol ya bisa jadi ngompol mimpi mungkin ya apa dikejar-kejar apa gitu ngompol bisa jadi mani mani itu apa air sperma air mani nah ini hukumnya berbeda-beda air yang keluar dari kemahluan seseorang ya itu bisa jadi mani gak wajib mandi tapi wajib wudhu dan wajib membersihkan celana yang terkena apa air mani kemudian apa air kencing mohon maaf kalau air mani itu para ulama mengatakan namanya suci makanya ada di dalam hadis ketika apa satu hari nabi salam ingin berangkat tiba-tiba di salah satu baju beliau atau pakaian beliau itu ada bekas mani lalu ibunda isyah cukup mengerik mani yang kering dikerik ini menunjukkan bahwa mani itu suci walaupun bagusnya adalah ya dibersihkan kan zaman dulu itu pakaiannya gak seperti zaman sekarang sahabat sekalian ya ya wakainnya terbatas artinya itu juga untuk menunjukkan bahwa mani itu tidak najis kecuali mani dari binatang yang diharamkan seperti babi nah itu kalau misalnya kalau misalnya itu setelah bangun ternyata dicek itu yakin itu mani bisa yakin dari mana sifat-sifat mani baunya seperti telur mohon maaf seperti telur kalau dicoplek telur itu coba dibau seperti itu kemudian habis mimpi 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 ya ini ya mimpi apa namanya melakukan hubungan suami istri namanya ikhtilam itu dalam bahasa fikihnya atau misalnya tadi ya dengan David tadi maka wajib mandi kalau itu yakin itu mani wajib mandi wajib yang kedua ayat yakin bahwa yang keluar itu bukan mani ini bahasanya bukan mani kayaknya nih sifat-sifatnya gak ada kental biasanya apa namanya ini roki jadi encer bukan seperti mani juga tidak kayaknya lebih dekat kepada mungkin air mandi nah itu apa maka tidak wajib mandi kalau dia bingung ini ini mani atau mau nanya takut atau malu padahal gak usah malu maka kalau dia ingat semalam mimpi mimpi kejar-kejar kucing dia harus mandi kalau dia udah diingat semalam itu gak mimpi apa-apa gitu kan maka itu apa dihukumi sebagai mandi dia dibersihkan saja lalu gak usah mandi cukup dengan berudu nah itu ya lalu bagaimana kalau sakit teman-teman sekalian saya wajib mandi tapi gak kuat mandi seperti saya wajib puasa gak kuat puasa saya wajib haji gak kuat melaksanakan ibadah haji gimana itu nah islam itu agama yang mudah ad-dinu yusrun ad-dinu yusrun adalah dalam sebuah hadis disebutkan agama itu mudah tidak ada yang berlebihan kecuali dia akan celaka sendiri ada dalam hadis disebutkan akan datang satu masa dimana ada kaum yang berlebihan dalam masalah bersuci dan berdoa maksudnya bersuci dengan cara yang ini dengan cara airnya boros bahkan kena was-was ada seorang ustaz cerita dulu ketika di pesantren ada orang itu mandi wajib dari sebelum subuh sampai jam 6 pagi belum selesai tadi ini udah dibasuh belum ini sangat diulangi lagi kalau sudah sesuai sunah begini sudah hilangkan was-was itu hilangkan insyaallah atau ingat tadi udah dibasuh belum alisnya dibasuh belum itu kakinya kalau sudah itu ya sudah ini was-was hati-hati banyak yang kena was-was tinggalkan aja was-was seperti itu jangan dikubris nah bagaimana sahabat sekalian kalau seorang wajib mandi tapi gak kuat mandi contohnya al-julub iza ta'adzor alihil usul lifak dilma nah tidak mampu mandi itu penyebabnya mungkin pertama gak ada air ya gak ada air maka solusinya diganti dengan tayamum tayamum itu begini kita pakai dua tangan kita nyari tempat yang berdebu ya ditepukkan ya ya perhatikan ditepukkan bukan diletakkan begini enggak hanya zeriba ya jadi ditepukkan nah gitu lalu diusap wajah ya terus apa kedua telapak tangannya sampai bergelangan tangan itu ada sampai yang apa sampai siku ya tapi riwayatnya lemah ternyata tapi ini ya tadi ya ditepukkan udah begitu aja masa rasanya gak enak jangan masalah rasa ini jangan dirasa-rasa ini syariatnya begitu mudah kan mudah gitu kan ditepukkan terus begini sudah itu boleh sholat kalau kita pikir masa sih begitu iya memang begitu ajarannya begitu syariatnya begitu pakai tadi tayamum ya atau sakit kalau gak sakit dingin banget wah kalau ini apa dibaksain mandi meriang aku nanti gitu baksain mandi sakitnya tambah parah jangan mandi wajib jangan mandi wajib tayamum kok gak wudhu aja iya pakai tayamum kalau tempatnya basah kayak musim penghujan gak apa-apa di tanah di tanah itu ya terus itu kan baru nanti kalau tayamum tadi karena airnya gak ada ya kemudian udah sholat nih sholat duhur misalnya gitu atau sholat ini ya sholat subuh nah tiba-tiba jam 9 pagi airnya ada mandi tapi gak usah ngulangi sholat ya mandi aja tidak sholat apa sholatnya tadi tidak apa diulangi begitu juga wanita juga demikian jadi tata cara mandi wajib laki-laki dan wanita itu sama sama gak ada bedanya ya bedanya cuma itu tadi ya maksudnya beda secara krusialnya itu ketika rambutnya panjang ketika mandi karena hait atau nifas dianjurkan untuk diurai ya wanita yang rambutnya panjang gitu kan dikepangkan biasanya begitu dikepang itu apa dikepangannya apa diurai biar airnya apa bisa membersihkannya bisa sempurna itu gitu nah kemudian fa'idha zalamu jibat tayamum ikhtasalat kalau misalnya sudah gak ada hal yang apa mengharuskan tayamum ya mandi gitu ya nah ini rekan-rekan sekalian para sahabat yang berbahagia berkaitan dengan apa mandi wajib yang merupakan sebuah mandi dimana kita dianjurkan ya untuk sesuai dengan sunnah jadi yang terpenting adalah niatnya tadi dan membasahi seluruh angkota badan dengan air ya dengan air ya kalau bisa airnya benar air yang ini ya jangan dicampur dengan sabun dulu jangan dicampur dengan sampo dulu air dulu air muni air boleh gak dengan air hangat boleh air hangat air es boleh gitu ya tapi kalau air sabun air mawar air susu gak boleh ya air susu gak boleh saya suka mandi susu mandi minyak setelah mandi pakai air boleh mandi susu yang pengen itu ya boleh mandi pakai itu dibasahi dengan air benar-benar air gitu kan sudah selesai baru sabunan atau sabunan ini yang lebih utama ya nah demikian para sahabat yang budiman mudah-mudahan bisa bermanfaat sekilas tentang apa namanya fikih mandi wajib orang lebihnya mohon maaf ya mudah-mudahan bisa bermanfaat subhanakallahumma bambihamdika ashadu ala ilaha ila anta astagfirullahaladzim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tak akan mundur walaupun hanya selangkah rosul mulia sebagai pedoman kur'an dan sunnah sebagai jalan hidup kami selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati